Terima kasih. Video kenangan indah Chris Hatta melamar Hilda, Billy akhirnya percaya bahwa kekasihnya itu telah menikah. Yang menjadi pertanyaan besar, benarkah Chris Hatta sengaja menyebar video-video masa silamnya untuk memporak-porandakan hubungan Billy dan Hilda? Video-video yang baru-baru ini yang udah lama harus keluar lagi, memang udah ada di Facebook untuk mengunggakan Facebook, terus di Instagramku yang lama juga udah pernah ngeposting, terus itu mungkin ada yang berjumpa terus mencoba untuk mengeluarkan kembali. Kalau aku cinta itu terbiasa aja lah, itu pasal lalu. Dugaan putusnya Billy dan Hilda kian menguat, pasca Nikita Mirzani yang tengah berlibur dengan Billy di Pulau Bali beberapa hari lalu, keceplosan tentang kandasnya cinta itu. Bahkan di hari yang sama, Billy secara terang-terangan mencari bule cantik sebagai gebetan barunya. Masa lo kumam lo kalah nih. Kok kawain gak pernah keluar? Apalagi hukum nih. Belum keluar udah butuh. Guys, disana ada cewe cantik, bule. Gue mau nawarin pizza. Halo Miss. Halo Miss. Di situ. Di situ dong? Di sini? Gue kan belum bisa bahasa Inggris. Seolah ingin balas dendam atas kelakuan Billy, Hilda kemarin terbang ke Pulau Dewata bersama sahabat-sahabatnya. Tak disangka, gadis yang biasanya terlihat kalem itu nampak larut dalam sebuah pesta ala sosialita. Dan di senja yang temaram, Hilda kepergok mendekati seorang bule tampan. Benarkah pesta itu menggambarkan gaya hidup Hilda yang sesungguhnya? Yang disebut-sebut sebagai penyebab Chris Hattah sempat mengalami kebangkrutan. Oh, dia datang lama. Oh, baiklah. Oh, mengejak fanset ya ceritanya ya, mbak. Enggak, saya gak ngerasa diporotin. Tapi memang nyatanya, di saat saya menikah sama dia itu, semua pengeluaran itu sangat cepat sekali hilang. Kabar putusnya Billy dan Hilda tentu menjadi sesuatu yang mencengangkan. Karena selama ini, Billy selalu mati-matian membela Hilda dan bahkan sempat sesumbar akan melamarnya tahun depan. Gue mah gak peduli orang ngomong apa, selagi gue bahagia sama orang yang di samping gue, gue jalanin gitu. Tahun depan gue lamar Hilda. Tak akan langgangnya hubungan asmara Billy dan Hilda sebenarnya telah diterkah sejak lama oleh Chris Hattah. Karena sesungguhnya, tanpa sepengetahuan Billy, ada kisah mencengangkan di balik momen lamaran Chris Hattah kepada Hilda. Benarkah kala itu, Hilda mau menerima lamaran Chris dengan syarat harta? Ketika aku tanya, kau mau gak jadi istri aku? Dia gak bilang iya atau enggak. Dia malah bilang, aku ingin dibelikan rumah. Aku ingin uang bulanannya itu 20 juta, dia ingin hariannya 5 juta. Berarti ditotalkan dalam sebulan itu dia membutuhkan uang 170 juta. Which is, saya sama Billy Saputra terang, saya lebih ganteng gitu. Kenapa harus saya tinggalkan? Nah Billy Saputra ini kan tidak ganteng. Ya siap-siap aja sih nanti. Kok ganteng? Nah sana lah. Saya emang jelek. Enggak aku maunya sama kamu kok. Lantas benarkah, kisah cinta Billy dan Hilda telah benar-benar kandas. Sayangnya, keduanya belum mau buka suara. 선물 pukul nuestra ya Rром. siap-siap awal. Sungguya sudah nanti. Selamat menikmati